mau edit video seperti ini hanya memakai aplikasi capcard dan camva saksikan tutorialnya kita rekor ya teman-teman seperti ini dan saya ingatkan lagi pada saat rekornya harus memakai tripod ya teman-teman agar videonya tidak goyang oke teman-teman kita lanjut ke aplikasi capcard nya ya teman-teman saya sampaikan lagi dalam hal ini saya tidak memakai aplikasi capcard pro ya teman-teman atau aplikasi capcard yang berbayar jadi saya hanya memakai aplikasi capcard biasa oke kita lanjut kita buka aplikasi capcard nya kita masuk ke proyek baru kita masukkan video yang kita sudah rekam tadi ya teman-teman oke kita pilih tambah kita sudah masuk di dalam aplikasi capcard nya ya teman-teman kita pilih dulu atau pilih dulu mana yang kita mau pakai dan mana yang kita mau hapus oke disini teman-teman pada saat objeknya mulai masuk masuk ke kamera ya ke rekaman kita pilih disini kita bagi dan jangan lupa teman-teman kita screenshot ya untuk diedit nanti di kanva caranya seperti ini oke kita screenshot oke setelah itu kita kembali lagi kita kembali lagi yang ini teman-teman kita buang ya karena kita tidak pakai kita hapus oke kita lanjut seperti ini oke oke teman-teman setelah itu kita buka aplikasi kanva nya kita masukkan proyek baru ya teman-teman yang tanda plus ini oke setelah itu kita masukkan gambar ya yang sudah kita screenshot tadi kita masukkan gunakan dalam desain baru kita tunggu prosesnya teman-teman oke sudah masuk sudah masuk di kanva nya kemudian kita tekan gambarnya ya teman-teman kita tekan setelah itu kita pilih efek oke setelah itu kita pilih edit ajaib oke kita tekan videonya gambarnya teman-teman seperti ini kemudian kita arsir seperti ini ya teman-teman kita arsir karena kita mau jadikan danau ya atau air nyemplung kita oke seperti itu seperti ini setelah itu berikutnya kita tuliskan teman-teman teman-teman disini jelaskan editan anda kita tuliskan depth depth like ya seperti ini kita buat oke setelah kita dapat yang kita inginkan kemudian kita save jadi otomatis fotonya tersimpan di galeri ya teman-teman kembali ke aplikasi capcut nya oke kita tambah kita tambahkan gambar yang sudah kita save tadi dari campfire ya teman-teman oke yang gambaran dari campfire ini kita jadikan overlay kemudian kita tekan kita pilih kapasitas dulu ya teman-teman kapasitas kita jadikan 50 untuk menyamakan video utama oke kita samakan dulu dengan video utama oke setelah itu kita kembalikan kapasitasnya tanda centang lagi kita pilih lagi video hasil overlay kemudian kita pilih tutupi kita pilih horizontal kemudian kita geser seperti ini ya teman-teman oke oke setelah itu kita tanda centang kita mainkan ya kasih panjang dulu durasinya teman-teman kemudian kita potong pada saat objek melompat ya kita geser lagi pada saat ya disini teman-teman pada saat objek melompat ke air kita geser ke kiri ke kiri ya ini teman-teman oke seperti itu oke teman-teman saya kira sudah jadi ya kolaborasi antara aplikasi cap card dengan aplikasi camva jadi besok-besok saya akan membuatkan lagi tutorial videonya bukan hanya di camva ya teman-teman kita akan pakai fotolip dengan fairfly adopt.com oke teman-teman semoga bermanfaat dan jangan lupa kita ekspor terima kasih teman-teman semoga bermanfaat terima kasih terima kasih